Buku ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 90. Begitu bertemu dengan pasukan Loset, hamba akan menyampaikan firman Sri Baginda dan meminta mereka menyampaikannya kepada Ratu Sofia, Sahut Siaupo. Aku sudah mengundang beberapa orang Profesor Barat datang ke sini dan meminta mereka menjelaskan sejarah negara Barat serta letak tanah dan Hang Sui, juga keadaan politik di sana, bagus, bagus sekali. Mengetahui kondisi musuh seperti mengetahui keadaan diri sendiri dengan demikian kita pasti mendapatkan kemenangan, tukas Siaupo. Kaisar Konghai tersenyum. Para Profesor mengatakan bahwa bangsa Loset benci kelemahan tapi takut terhadap yang keras, semakin kita bersikap lunak, semakin tinggi kepala kita diinjaknya. Semakin lama sikap mereka semakin berani. Mereka harus kita beri sedikit pelajaran bahwa bangsa kita bukan bangsa yang bisa dipermainkan karena itu, di satu pihak kita mengerahkan pasukan besar kalau mereka ingin berperang, layani saja. Di sisi lain kita juga menunjukkan adat ketimuran kita bahwa kita bukan bangsa yang tidak beradab, kita tidak akan memaksakan kehendak dengan semena-mena, katanya. Hamba mengerti sepenuhnya, seakan main layang-layang, kita harus tahu kapan menarik benangnya dan kapan harus menguiurnya. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Cuk Kek Liang, kita akan membuat musuh takluk sedalam-dalamnya sehingga kelak mereka tidak berani bertindak sewenang-wenang lagi, sahut Siopo. Kaisar Konghai tertawa terkekeh-kekeh. Betul, begitulah maksudku, Siopo melihat senyumnya yang aneh seakan menyimpan suatu rahasia, diam-diam dia memutar otaknya, kemudian suatu ingatan melintas dalam benaknya. Seperti Seri Baginda menekan hamba dengan kel halus sehingga hamba merasa berterima kasih sekaligus takut. Dengan demikian mulai sekarang hamba juga tidak akan berbuat macam-macam lagi. Siopo Wicu sendiri seperti San Gokong, untuk selamanya tidak dapat melepaskan diri dari Bansuia, si Julehut ujarnya sambil tertawa. Konghai tertawa. Usiamu sudah bertambah beberapa tahun, semakin lama kau jadi semakin rendah hati, kalau kau benar-benar ingin melepaskan diri dari telapak tanganku kau kira aku sanggup mencengkeramu terus hamba merasa aman dan damai dalam genggaman tangan Seri Baginda, mengapa hamba harus melarikan diri sahut Siopo yang cerdas? Keberhasilan kami memereskan Goseng Kui, jasamu terhitung besar juga, meskipun kau tidak sempat menikmati akhir ceritanya, namun sekarang aku akan menugaskan kau memimpin sejumlah besar pasukan untuk menggempur negara Loset Kota Yalong ke dekat dengan puncak Gunung Luting San, Gunung Menjangan. Maka aku menganugerahkan gelar Pangeran Gunung Menjangan tingkat 3 sekaligus sebagai Panglima Perang. Dalam mengatasi masalah perang, biar pengcun si komandan pasukan, Panglima dari Hak Liyong Chi yang lupusut, dan Panglima dari Ling Kuta yakni Pahai Chiang Kun yang akan membantumu mengenai surat-menyurat, Seunggu telah yang akan melayanimu pertama-tama kita kerahkan pasukan berkuda sebanyak 5 laksa orang dan pasukan angkatan laut berjumlah 5 ribu. Apabila masih belum cukup, berapa banyak yang kau inginkan masih tersedia, perbekalan yang kami siapkan cukup untuk keperluan para prajurit selama 3 tahun penuh. Untuk menyerang musuh, kami sudah mempersiapkan meriam 350 buah, sedangkan sebagai pertahanan kami menyediakan 50 buah meriam. Cukup tanya Kaisar Konghai. Setiap kali Kaisar Konghai mengucapkan sepatah kata, Xiaopo langsung mengucapkan terima kasih. Ketika Konghai menyelesaikan ucapannya, dia segera menjatuhkan diri berlutut lalu menyembah beberapa kali. Jumlah pasukan berkuda serta prajurit negara Loset yang berada di Yalongke dan Nipuju tidak lebih dari 6 ribu orang, kita mengerahkan pasukan sebanyak 8 kali lipat dari mereka, rasanya sudah lebih dari cukup. Asal kau tidak ceroboh menjatuhkan wibawa kami bangsa Tionghoa, kata Kaisar Konghai pula. Dalam peperangan ini hamba toh mewakili Seri Baginda, kalau ada sedikit celah saja yang terlihat tentu kita akan dipandang rendah oleh bangsa Loset. Harap Seri Baginda tidak mengkhawatirkan hal ini. Bagus, apakah masih ada hal lain yang kau perlukan tanya Kaisar Konghai. Dari Taiwan hamba membawa 500an prajurit mereka sudah pernah berperang melawan setan-setan berambut merah, karena itu pandai menggunakan senjata api. Hamba bermaksud membawa mereka dalam menghadapi negara Loset kali ini, kata Xiaopo. Konghai senang sekali mendengarnya. Bagus sekali para prajurit Desengkong pernah mengalahkan setan-setan berambut merah dari Hoiland. Kau bisa membawa mereka para prajurit itu, berarti kepercayaan kita terhadap kekuatan sendiri bertambah lagi tiga bagian. Tadinya aku khawatir persenjataan bangsa Loset terlalu hebat sehingga banyak prajurit kita yang akan menjadi korban. Sebagian prajurit harus menggunakan perisai dari baja. Perisai sejenis ini bisa digunakan untuk menahan peluru. Setelah itu mereka menggulingkan diri ke depan dan menebas kaki musuh dengan golok besar. Ker ini mungkin dapat dipraktekan nanti, kata Xiaopo memberikan pendapatnya. Bagus sekali seru kaisar Konghai gembira. Hamba mempunyai seorang selir yang dulu pernah mengikuti hamba ke Moskow. Dia mahir sekali bahasa Loset. Hamba bermaksud mengajukan permohonan kepada Seri Baginda agar mengijankan dia menyertai kami sebagai prajurit dalam peperangan ini, kata Xiaopo pula. Dalam undang-undang dinasti Cheng, setiap panglima yang berangkat perang tidak boleh ada yang membawa keluarganya. Hal ini dianggap sebagai dosa besar itulah sebabnya Xiaopo mengajukan permohonan terlebih dahulu. Kaisar Konghai menganggukan kepalanya beberapa kali. Aku mengerti. Baik-baiklah kau menunaikan tugasmu sekali lagi Xiaopo berlutut menyembah serta memohon diri, ketika sampai di depan pintu, terdengar kaisar Konghai bertanya. Aku dengar bahwa gurumu, Tan Eng Hoa dibunuh oleh De Kek Song, benarkah Xiaopo tertegun? Betul, sahutnya kemudian. De Kek Song sudah menyatakan takluk terhadap pemerintahan Cheng, aku sudah berjanji untuk tidak menyulitkan keturunan Deseng Kong, harap kau juga berbuat sama, kata Konghai pula. Xiaopo terpaksa memberikan janjinya. Ketika berangkat menuju kota raja ini, diam-diam Xiaopo sudah bertekad untuk menemui De Kek Song agar dapat melampiaskan kedongkolan hatinya. Siapa sangka, apapun yang dipikirkannya selalu dapat ditebak oleh si raja cilik sehingga belum sempat kesampaian niatnya, dia sudah harus berjanji apabila dia tetap mengganggu De Kek Song. Maka berarti sekali lagi dia menentang firman kaisar. Dalam hati Xiaopo berpikir, masa dendam terhadap si budak busuk yang membunuh guruku harus dilupakan begitu saja, dia berjalan dengan kepala tertunduk, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, Saudara Wi, selamat Xiaopo merasa suara itu tidak asing bagi telinganya. Dia segera mendongakan kepalanya, tampak seorang laki-laki bertubuh besar serta bahunya lebar, orang itu sedang menatapnya dengan tersenyum simpul. Ternyata dialah si komandan para siwi yang dulu akrab sekali dengannya, yakni Tulhang, rasa terkejutnya jangan dikatakan lagi, hari itu terang-terangan dia telah menikam orang ini di dalam rumahnya sendiri. Apakah yang datang ini arwahnya yang merasa penasaran? Untuk sesaat tubuhnya sampai gemetaran rasanya ingin sekali membalikan tubuhnya untuk melarikan diri, juga terlintas keinginan untuk berlutut memohon pengampunan dari orang itu. Namun sepasang kakinya bagai terpantek di atas tanah, dia sama sekali tidak sanggup menggerakannya, bagian bawah tubuhnya seperti lumpuh, hampir saja dia terkencing-kencing di celana. Tulang menghampiri Xiaopo dan menarik tangannya. Saudaraku yang baik, berapa tahun kita tidak bertemu, kakakmu ini sudah rindu sekali, rasanya selama ini kau pasti senang sekali, dengar-dengar kau disuruh memancing ikan di atas Pulau Tongsiptu oleh Seri Baginda, beberapa kali beliau menaikan pangkatmu, aku jadi gembira mengetahuinya, katanya sambil tertawa. Xiaopo dapat merasakan tangannya yang hangat matahari menyinari koridor panjang itu. Di sisi tulang terlihat bayangannya, kalau begitu dia tentu bukan setan gentayangan rasa takutnya sirna seketika, lalu terdengar dia menjawab dengan suara seperti gumaman. Ya, ya, dia masih khawatir tulang menaruh dendam terhadapnya, jangan-jangan dia ingin mengadakan perhitungan atas hutang lama, namun dia yakin pisau belatinya yang tajam jelas menancap di punggung orang ini. Mengapa dia tidak mati pikirannya sedang kusut, bagaimana dia bisa berpikir dengan jernih? Terdengar tulang berkata pula, Tempo hari, ketika berada di rumahmu, kakakmu ini telah dibokong oleh seseorang, namun untung saudara Wi berhasil mengenyahkan musuh itu. Dengan demikian selembar jiwa ini bisa dipertahankan. Selama ini aku belum mendapat kesempatan untuk menyatakan terima kasihku kepadamu, namun dalam hati aku selalu mengingatnya sedangkan kau masih menitipkan hadiah lewat Sialong, aku benar-benar malu jadinya, Siaopo memperhatikan mimik wajah orang itu, tampaknya dia tidak berbohong, dalam hati dia berpikir lagi, Dia seorang komandan para siwi, berarti bawahan yang selalu dekat dengan Seri Baginda, ketika Sialong membagi-bagikan hadiah, dia pasti kebagian juga, mungkin dia menanyakan diriku kepada Sialong dan orang itu sengaja mengatakan bahwa hadiah-hadiah itu merupakan titipanku, dia takut aku memburuk-burukan namanya di depan si Raja Cilik, Lagi pula, dengan menunjukkan keakrabannya denganku, dia tidak perlu khawatir orang Orang di istana ini memberikan kesulitan bagi dirinya Tapi, mengapa Tulong mengatakan bahwa aku telah mengusir orang yang membokongnya, hal ini benar-benar membuat kepala pusing Tulong melihat wajah Siaupo pucat palsi, orangnya juga seperti orang linglung, dia menduga bahwa Siaupo baru saja mendapat teguran dari Kaisar Konghai, maka dia menghiburnya dengan berkata, akhir-akhir ini watak Seri Baginda memang kurang baik, ini disebabkan kekesalannya terhadap negara Loset yang terlalu merendahkan derajat kita, saudara Wih tidak perlu khawatir nanti setelah selesai bertugas, kita pergi mencari makan yang enak. Agar meringankan beban hati Budi Seri Baginda besar sekali, barusan beliau menaikkan pangkatku lagi, justru aku merasa berterima kasih sekali, entah dengan care apa aku baru bisa membalas budi beliau, sahut Siaupo Tulong tertawa Selamat, selamat Saudara Wih memang pandai, melakukan tugas apapun selalu sempurna, selalu mengurangi permasalahan Hang Siang kita Maka sudah sepantasnya kalau setiap kali mendapat anugerah kenaikan pangkat dari beliau Siaupo merasakan sikap tulang terhadapnya sangat akrab, pandangannya juga menyeratkan kekaguman lagi puia orang ini selalu bersikap terbuka dan terang-terangan dalam menghadapi apapun Tidak mungkin dia bisa bersandiwara sebaik ini Rasa takut dan khawatirnya pun sirna seketika, dia baru bisa tertawa lepas Tutu aku, harap kau tunggu sebentar saudaramu ini dari tadi kebelet kencing, tadi Seri Baginda menyatakan ingin bertemu, dan pesan yang disampaikannya banyak sekali, dari tadi aku menahan diri, sekarang benar-benar tidak sanggup menahannya lagi, katanya, tulang tertawa terbahak-bahak Dia tahu, apabila Raja ingin bertemu dengan menteri-menteri atau bawahannya, maka sebelum pertemuan itu selesai, hamba-hambanya tidak boleh memohon diri dengan alasan apapun Kalau hamba-hambanya kebelet ingin buang air kecil, maka situasinya bisa jadi sulit sekali, tapi dasar Seri Baginda memang sayang sekali kepada Siaupo Terhadap bawahan yang lain, Seng Raja juga tidak pernah berbincang-bincang begitu lama Kalau terhadap hambanya yang lain, biasanya Kong Hai hanya menyampaikan pesannya satu dua patah kata lalu menyuruh mereka mengundurkan diri, dengan demikian mereka juga tidak sampai kebelet buang air kecil Selama ini hubungan tulang dengan Siaupo memang dekat sekali hari ini keduanya dapat berjumpa kembali Tentu saja hati mereka merasa senang, oleh karena itu tulang segera menarik tangan Siaupo dan mengantarkannya ke rumah pondok Di luar pintu dia menunggu Siaupo menyelesaikan hajatnya Tempo hari Siaupo terpaksa membokong tulang karena dia terdesak untuk menolong guru serta saudara-saudaranya dari perkumpulan tian TWE Sekarang dia teringat lagi bahwa selamanya sikap tulang terhadapnya sangat baik, maka dalam hati dia merasa menyesal juga Tak disangka tulang ternyata tidak mati, malah tidak sedikit pun tampak sikap menyalahkan Siaupo atas kejadian yang latu, oleh karena itu dia cepat-cepat menumpahkan air seninya yang sudah penuh Begitu keluar dari rumah pondok, sekarang kita sebut toilet, itu dia pura-pura menanyakan kejadian tempoh hari Ketika aku tersadar tempoh hari, ternyata aku sudah pingsan selama 3 hari 4 malam Menurut Tabib Kuan, untung letak jantungku agak berbeda dengan orang biasa, yakni lebih ke kanan sedikit Sehingga yang tertikam justru limpa, kalau tidak, aku pasti sudah mati Dia juga mengatakan bahwa orang yang kedudukan jantungnya seperti jantungku ini, dalam 10 laksa manusia di dunia ini, mungkin hanya ada satu saja yang sama Kata tulang menjelaskan dalam hati Siaupo berkata Memalukan, rupanya begitu maka dia tidak mati sedangkan di luarnya dia tersenyum dan berkata Selama ini aku tahu bahwa tutu aku adalah manusia yang baik serta jujur, tidak tahunya hatinya malah miring, kalau miring artinya kan tidak adil, tidak adil terhadap siapa istri muda atau anak-anak tulang tertegun sejenak Kemudian dia sadar bahwa Siaupo sedang bergurau dengannya, maka dia pun tertawa Kalau adikku tidak mengungkitnya, aku sendiri juga tidak punya ingatan Memang selama ini aku sayang sekali terhadap selirku yang kedelapan, ini pasti disebabkan kedudukan hatiku yang miring sedikit Sahutnya geli Kedua orang itu pun tertawa terbahak-bahak, lalu Siaupo berkata pula Penyerang gelap itu mempunyai ilmu yang tinggi sekali Mula-mula aku juga tidak sadar bahwa dia ingin membokong to aku Memang betui, sahut tulang yang kemudian merendahkan suaranya serta melanjutkan kebetulan Waktu itu Pian Lengkong Cu datang menemui adikku Urusan ini siapapun tidak ada yang berani menanyakannya Hampir tiga bulan aku merawat diri akhirnya baru sembuh total Sri Baginda menyampaikan firman yang isinya mengatakan bahwa adikku telah menyelamatkan jiwaku ini dengan gagah berani Dengan tangan sendiri adikku berhasil membunuh penyerang gelap itu Apa yang terjadi kemudian tidak perlu diceritakan dengan terperinci lagi Pokoknya kakakmu ini telah berhutang nyawa kepadamu Muka Siopo sebenarnya cukup tebal dari zaman perkenalannya dengan Kaisar Konghai saja sudah sulit menemukan tandingannya Tapi mendengar kata-kata tulang barusan, wajahnya agak merah juga Dia baru sadar bahwa sekali lagi Kaisar Konghai telah menyelamatkan mukanya Pertama, Konghai yang mengatakannya sendiri, dengan demikian sudah barang tentu tulang percaya sepenuhnya Kedua, urusan ini ada sangkut pautnya dengan kian lengkong cu, orang-orang di istana sadar Masalah yang menyangkut keluarga Seng Raja ini sebaiknya jangan banyak dibicarakan Meskipun dalam hati mereka merasa curiga, namun lebih aman kalau mereka pura-pura tidak tahu Kalau bukan karena Kaisar Konghai sendiri, ingin mengarang sebuah cerita untuk menutupi kejadian ini juga bukan hal yang mudah Diam-diam Xiaopo merasa malu, dia berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membalas jasa orang yang jujur dan tulus terhadapnya ini Maka dia berkata Tutu aku, dari Taiwan adikmu ini membawa beberapa macam tanda mata Nanti aku akan menyuruh orang mengantarnya ke rumah tutu aku, tolong mengibaskan tangannya berkali-kali Jangan, jangan, kita kan orang sendiri, buat apa bersikap demikian sungkan Tempo hari hadiah yang dibawakan si Elong saja sudah terlalu banyak Tiba-tiba suatu inatan melintas dalam benak Xiaopo Urusan ini toh lebih banyak untungnya daripada ruginya Seandainya Sri Baginda mengetahuinya, aku juga tidak akan dikatakan menentang fullman Kaisar, pikirnya Tutu aku, setelah menyatakan takluk terhadap kerajaan Cheng, bagaimana keadaan si bocah dekek song tanyanya kemudian Sikap Hang Siang terhadapnya masih lumayan juga, dia dianugerahi pangkat pangeran tingkat 1 Bocah ini tidak becus apa-apa, tapi berkat rejeki leluhurnya maka dia bisa memperoleh pangkat yang lebih tinggi dari adik kuih sendiri Sahut Tulang, tempoh hari kita mempermainkannya dengan mendesaknya berhutang pada para siwi sebanyak selaksatel Akhirnya adikmu ini yang membayarnya Apakah tutu aku masih ingat peristiwa itu tanya Xiaopo pula Tulang tertawa terbahak-bahak Tentu saja ingat Bagaimana dengan nona yang adik kuih suka itu? Kalau dia masih ikut dengan dekek song Biar sekarang kita rebut dia kembali, Xiaopo tersenyum Nona itu sudah cukup lama menjadi istriku, bahkan sudah melahirkan seorang putra dariku, katanya Tulang tertawa lebar Selamat, selamat Kalau tidak, kita akan mendatangi si bocah dekek song itu Tidak peduli pangkatnya pangeran tingkat 1 kek, tingkat 2 kek, yang penting kedudukannya toh pangkat kosong Aku jamin kentut pun dia tidak berani Pangeran yang telah takluk ini setiap hari pasti merasa cemas Sikapnya seperti kerbau dicucuk hidungnya Takut kalau ada sedikit kesalahan saja Seri Baginda akan meringkusnya untuk dihukum mati Karena dianggap akan memerontak lagi Kita juga tidak perlu menghinanya Tapi membunuh harus membayar dengan jiwanya Hutang uang bayar uang Ini toh sudah merupakan undang-undang yang tidak tertui IIS jangankan dia cuma pangeran-pangeranan Biarpun dia pangeran beneran Dia juga tidak boleh melupakan hutangnya begitu saja Kata Siaupo Benar, benar, sahut Tulang Tempo hari dia berhutang kepada adik mi sebanyak selaksatel Banyak siwi yang menjadi saksinya Sekarang juga kita mencarinya untuk menagih hutang Siaupo tersenyum Bocah ini memang keterlaluan kalau cuma selaksatel masih tidak apa-apa Belakangan dia malah meminjam lagi sejumlah besar uang Bahkan aku masih menyimpan bond pernyataan hutangnya Keluarga deselama tiga generasi menjadi raja di Taiwan Mana mungkin hartanya cuma sedikit? Pasti diam-diam dia membawanya ke kota raja Desengkong dan dekeng adalah laki-laki sejati Manusia baik-baik yang tidak mungkin atau memeras rakyat Namun si bocah busuk dekek song ini lain lagi Mana mungkin dia bersikap sungkan-sungkan terhadap rakyat? Satu hari saja dia menjadi ong ya Kemungkinan pemasukannya seratus laksatel Dua hari berarti dua ratus laksatel Coba hitung sendiri, sudah berapa lama dia menjadi ong ya di Taiwan Berapa kira-kira uang rakyat yang telah diperasnya Tulang meleletkan lidahnya Hebat, hebat serunya Sebentar nanti aku akan kembali membawa pernyataan hutangnya Uang ini aku sendiri tidak menginginkannya lagi Kata si Yopo Tulang cepat-cepat menukas Saudaramu ini akan membantumu menagih hutang Kurang sepeser pun tidak boleh Aku akan membawa beberapa orang siwi sebagai saksi mata Jumlah hutangnya terlalu besar Tempo hari si bocah busuk ini pandai sekali berfoya-foya Dia memakai uang seperti menuangkan air saja Kalau suruh dia bayar sekaligus Pasti keberatan begini saja To aku bawa orang menagih hutang Kalau dalam 10 hari dia tidak mengeluarkan uangnya Suruh dia buat satu pernyataan lagi bahwa hutangnya sekarang harus dibayarkan kepada para siwi sekalian Setiap siwi memegang satu lembar jumlahnya boleh 1000 tel atau 2000 tel Siwi mana yang berhasil menagihnya Maka uang itu pun menjadi miliknya Kata si yaupo Mana boleh Para siwi disini rata-rata bekas bawahan adikwi Kalau hanya membantu adikwi menagih sedikit hutang saja Toh tidak usah diberikan imbalan sahut tulang Mereka merupakan bekas bawahanku yang baik Juga terhitung sahabat dan saudaraku yang baik Selama beberapa tahun ini pangkatku terus dinaikan oleh seri baginda Namun karena berada di pulau yang terpencil aku tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa bagi mereka Rasanya aku jadi tidak enak hati Beberapa ratus laksatel ini biar dibagi rata kepada para saudara siwi saja Kata si yaupo memaksakan Tulang terkejut setengah mati Apa? Jumlah nyaman Capai beberapa ratus laksatel tanyanya dengan suara bergetar Si yaupo tersenyum Jumlah yang sebenarnya sih tidak seberapa Tapi dengan sedikit permainan Sedikit bunga Sedikit renten di sana sini Otomatis jumlahnya jadi banyak Dari jumlah ini Harap tutu aku ambil dulu beberapa bagian Tulang hampir saja tidak percaya dengan pendengarannya sendiri Tampak dia bergumam seorang diri Beberapa ratus laksatel Apakah jumlahnya tidak terlalu banyak Atulah makanya dia harus membagikannya menjadi beberapa surat pernyataan Dengan demikian tutu aku dan para saudara siwi tidak terlalu susah menagihnya Sahut si yaupo Kemudian dia merendahkan suaranya Sebaiknya jangan menyebut-nyebut namaku dalam urusan ini Kalau sampai para menteri di istana tahu Mereka tentu menganggap aku membungakan uang Biar bagaimana itu terhitung sebuah dosa Kalau para siwi yang menagih Mereka mengira The Cakesong memang ada hutang dengan mereka Urusan ini tidak akan dipersoalkan panjang lebar Tulang mengiakan Dalam hati dia berjanji kalau hutang ini sudah tertagih Lebih dari setengahnya harus dikembalikan kepada si yaupo Walaupun pemuda ini rayal serta berjiwa besar Tapi jangan sampai tidak kembali modal sama sekali Si yaupo merasa senang sekali Dia berpikir bahwa tulang pasti akan membawa rombongan para siwi Serta para jurid yang rakus akan uang untuk menagih periutang Kali ini kepala The Cakesong pasti pusing tujuh keliling dibuatnya Walaupun Sri Baginda sudah berpesan bahwa dia tidak boleh menyulitkan The Cakesong Atas dendamnya terhadap kematian Sang Guru Namun perbuatannya kali ini bisa membuat si anak muda dari Taiwan itu bangkrut seketika Dia yakin The Cakesong tidak berani mengungkap masalah ini Kalaupun sampai ada yang tahu, paling-paling mereka mengira hal ini merupakan urusan pribadi para siwi yang menagih piutang terhadap The Cakesong Dan kemungkinan mereka menduga si bocah Cakesong yang menyerahkan diri ke kota reja menjadi stres Sehingga setiap hari pergi berjudi sedangkan uangnya adalah hasil pinjaman sana-sini dari para siwi bagaimanapun tidak ada kaitannya dengan diri si yaupo Begitu keluar dari istana, seunggouta, kongcinong, liwei serta sejumlah pembesar lainnya sudah menanti di depan gerbang Mereka memberikan selamat kepada si yaupo, lalu mengiringinya keluar bersama Sesampainya di sebuah lorong, si yaupo melihat sebuah gedung mewah dan jauh lebih besar dari gedung miliknya dulu Di depan atas pintu gerbang rumah itu tergantung sebuah papan besar, namun tidak ada satu huruf pun yang tertera di dalamnya Si yaupo memang tidak pernah bersekolah huruf yang dikenalinya juga cuma satu dua Namun setidaknya dia masih bisa membedakan papan yang ada tulisannya atau tidak Karena itu dia berdiri tertegun melihat pemandangan di depannya Kongcinong tertawa Saudarawi, Budi Seri Baginda memang besar sekali terhadapmu dulu gedung pakciak kau milikmu pernah terbakar Sedangkan kau tidak ada di kota raja Ketika Seri Baginda mengetahuinya, beliau segera mengutus kakakmu ini membangunnya kembali Bahkan dalam firman kaisar tidak disebut berapa biaya yang dibataskan untuk membangunnya Malah tercantum bahwa setiap kekurangan silahkan ambil pada bagian keuangan Gedung ini merupakan hadiah dari Seri Baginda Maka aku yang jadi kakakmu rasanya tidak perlu berhemat bagimu Karena itu aku pun memilih semua bahan yang terbaik untuk membangunnya Adikku, coba kau lihat Apakah rumah ini sesuai dengan seleramu si yaupo cepat-cepat mengucapkan terima kasih Begitu masuk melalui pintu gerbang utama, tampak tata ruangan di dalamnya sangat mewah dan indah Boieh dibilang tidak kalah dengan gedung Kongcin Onghu sendiri Para pembesar yang ikut mengantarnya segera menyatakan pujian dan kekaguman mereka atas keindahan gedung baru si yaupo ini Gedung ini sudah selesai dibangun cukup lama Tinggal menunggu adikmi kembali ke kota reja untuk menempatinya Tapi kakakmu ini tidak tahu pangkat apalagi yang akan dianugerahkan Seri Baginda Kepadamu itulah sebabnya papan nama di atas pintu gerbang masih dibiarkan kosong Sekarang kami baru saja mengetahuinya Nama gedung su ting Konghu Sesuai dengan pangkat si yaupo Biar aku suruh guru besar Li menuliskannya untukmu Kata Kongcin Ong Li Wei merupakan juru tulis kerajaan yang telah memperoleh gelar guru besar Sekarang kita sebut profesor Pendidikannya dianggap tertinggi di antara kerani-kerani lain dari istana Dia juga sudah lama mengenal si yaupo sehingga tidak menolak permintaan Kongcin Ong Dia segera menyuruh orang menurunkan papan nama itu dan menulis empat huruf Luting Konghu di atasnya Setelah itu dia menyuruh beberapa orang tukang yang ahli untuk menyemprotnya dengan tinta air emas Setelah selesai baru digantung kembali tampak huruf-huruf itu bertengger di atas pintu gerbang dengan megah Malam harinya Luting Konghu mengadakan perjamuan besar-besaran Sejumlah pembesar istana dan sahabat-sahabat si yaupo diundang bahkan dekek song dan Pangci Hoan juga menyuruh orang mengantarkan hadiah kepada si yaupo Namun mereka tidak menghadiri perjamuannya Sesudah mengantarkan tamu-tamunya pulang Kembali si yaupo mengadakan perjamuan keluarga Ketujuh orang istrinya memberikan ucapan selamat kepadanya Saat itulah si yaupo mengungkit urusan bahwa dia akan membawa Song Ji menyertainya ke utara Ke enam istrinya yang lain langsung protes Mereka mengatakan si yaupo pilih kasih Si yaupo terpaksa mengoceh sembarangan Kepergian Song Ji merupakan firman Kaisar Konghai Katanya sebagai alasan Akhirnya ke enam istrinya yang lain tidak berani memrotes lagi Untung saja Song Ji mempunyai sifat lembut Hubungannya dengan istri-istri si yaupo yang lain juga sangat akrab Jadi mereka tidak terlalu cemburu terhadapnya Hanya Tian Leng Kong Chu seorang yang masih mendongkol Dia merasa status dirinya sebagai adik Kaisar Lebih tinggi dari istri si yaupo yang lain Namun nilainya ternyata masih dikalahkan oleh seorang budak Tentu saja diam-diam dia merasa tidak puas Di samping itu dia juga sadar bahwa dirinya lah yang akan dikeroyok oleh istri-istri si yaupo yang lain Bila mempersoalkan masalah ini Si yaupo juga jarang membelanya Dalam beberapa tahun belakangan ini si cuan putri sudah muiai Belajar mengendalikan perasaannya Tidak seperti dulu yang suka meledakan emosi di depan orang banyak Keksokan harinya si yaupo menyuruh Song Ji Mengeluarkan surat pernyataan hutang dekek Song yang disimpannya tempoh hari Setelah itu dia memanggil Tulung untuk menghadap Diserahkannya surat pernyataan hutang itu kepada si komandan Siwi Tentu saja Tulung merasa senang sekali Dengan adanya surat pernyataan hutang ini Biar dari dalam batu dia juga harus memeras minyaknya Kalau dia berani tidak membayar hutangnya Maka kami para siwi dan prajurit tidak punya muka lagi Untuk tetap mencari makan di kota raja ini Selama beberapa hari sejak itu Setiap harinya si yaupo pasti mendapat panggilan untuk menemui raja di ruang perpustakaan Kong Hai menjelaskan bagaimana caranya melakukan penyerangan membuat benteng pertahanan Dan melakukan transaksi dengan pihak musuh Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bagi si yaupo Kong Hai akan menggambarkannya di atas sehelai kertas dan mengulangi keterangannya Pokoknya hamba hanya mewakili seri baginda dalam peperangan ini Hamba tidak mengerti apa-apa Juga tidak berani sembarangan mengambil keputusan Semuanya tinggal mengikuti ajaran seri baginda saja Kalau tidak, meskipun hamba berhasil memenangkan peperangan ini Seri baginda juga tidak merasa senang karenanya Sahut si yaupo Kong Hai menganggukan kepala sambil tersenyum Kata-kata si yaupo barusan cocok sekali dengan keinginan hatinya Sejak kecil dia sudah mempelajari ilmu politik dan ilmu perang Namun selama ini dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempraktekannya Di masa kecil dia hanya pernah bermain gulat dengan si yaupo Setelah agak besar sedikit Setiap urusannya diserahkannya kepada bocah itu Dalam hati diam-diam dia mengumpamakan si yaupo sebagai dirinya yang menjalani berbagai tugas Padahal usia si yaupo lebih muda sedikit dibandingkan dengan usianya Baik dalam ilmu silat, surat maupun politik Bocah itu tidak seujung kuku dirinya Sedangkan setiap tugas yang diberikan selalu dapat diselesaikan oleh si yaupo dengan baik Apalagi kalau dirinya sendiri yang turun tangan Dengan memberikan tugas kepada si yaupo dia mendapat kepuasan sendiri yang sulit dikatakan Tidak lama lagi si yaupo akan menjalankan tugasnya Dia tidak berani menemui rekan-rekannya dari perkumpulan Tian Tehwe Dalam hati dia berpikir Seri Baginda tidak menyuruhku membasmi perkumpulan Tian Tehwe Ini merupakan kero untuk menyatakan dirinya telah mengalah terhadapku Boleh dibilang aku sudah diberikan muka yang terang Kalau aku masih tidak tahu diri dan pergi menemui Chi Tian Coan Dan yang iainnya, kelak semua dosa-dosaku akan diungkit kembali Sama saja aku menimpukan batu di atas matu kakiku sendiri Jadi orang tidak boleh terlalu bodoh Juga jangan terlalu menonjolkan kepintaran setelah menentukan hari baik Rombongan si yaupo pun berangkat menuju utara Banyak sekali pembesar ataupun para siwi dari istana yang mengantarkan keberangkatannya Ketika mereka melihat si yaupo mengenakan jubah kebesarannya Diam dan mereka merasa geli dalam hati Mana tampak wibawa sedikit pun pada diri anak muda itu Malah lebih mirip pemain sandiwara di atas panggung Meskipun demikian, mereka tahu bahwa si yaupo telah mengangkat saudara dengan Kong Chin Ong Siapa yang berani menertawakannya secara terang-terangan Si yaupo sudah sering mendapat tugas dari kaisar Kong Hai Namun wibawanya tidak seperti hari ini Diam-diam dia merasa bangga sekali Dia juga sadar masalah yang ditanganinya kali ini merupakan kali beratas Maka dia berusaha keras menunjukkan wibawanya Selama perjalanan dia tidak berani mengajak bawahannya bermain judi Kalau terasa iseng, paling paling dia mengajak beberapa orang yang dekat dengannya untuk melempar dadu, main tebakan atau minum arak Tidak sampai satu hari, mereka sudah tiba di wilayah utara yakni Liao Tong Di daerah ini si yaupo pernah tinggal beberapa lama bersama Song Ji Di sini mereka berburu menjangan untuk menang sal perut Keadaan saat itu tentu jauh berbeda dengan sekarang Angin musim semi berhembus sejuk Para prajurit dari rombongan si yaupo meneruskan perjalanan jarak antara tempat itu dengan kota yakelang masih ada ratusan li Utusan dari pasukan terdepan kembali dengan laporan Mereka mendapat kabar dari penduduk setempat bahwa para prajurit Loset menyusahkan rakyat Dengan senatnya membunuh orang ataupun membakar rumah Tidak satu kejahatan pun yang tidak mereka lakukan Rakyat tampak sengsara sekali hidup dalam penindasan belasan hari Sekali mereka pasti muncul untuk menimbulkan keonaran mereka Mereka yakin dalam beberapa hari lagi para prajurit Loset itu pasti kembali lagi Si yaupo sudah mendapat pengarahan dari Kaisar Konghai Mereka mencari tempat yang agak jauh lagi terpencil untuk membangun tenda Sedangkan di dekat perbatasan para prajuritnya harus mendirikan kelompok Jumlahnya 10 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 100 orang Mereka harus berpencar untuk menyembunyikan diri Bila jumlah pasukan Loset yang datang besar sekali Mereka tidak boleh memperlihatkan diri terlebih dahulu Dengan demikian dapat dijaga kemungkinan jatuh korban banyak Sedangkan kalau yang datang jumlahnya sedikit Mereka harus bergerak cepat melakukan penyerangan Jangan sampai ada yang berhasil meloloskan diri Lalu mengirim berita untuk mendatangkan bala bantuan Beberapa hari kemudian, dari kejauhan terdengar suara tembakan yang tiada henti-hentinya Siaupo tahu pasukannya yang terdepan sudah berperang melawan prajurit Loset Hati Siaupo berdebar-debar untuk mengetahui akhir ceritanya Sampai menjelang sore, Hoya Wu, komandan pasukan terdepan Mengutus anak buahnya untuk memberikan laporan Mereka berhasil membunuh 25 orang prajurit Loset Dan masih ada 12 orang yang berhasil diringkus hidup-hidup Menjelang malam hari, ke-12 tawanan perang itu pun digiring ke tendah Siaupo Tentu saja Siaupo senang sekali dengan hasil geberakan pertama ini Dia mengumumkan bahwa dia sendiri yang akan menginterogasi ke-12 tawanan tersebut Para tawanan menjadi heran ketika mengetahui bahwa Siaupo mengerti bahasa Loset mereka Namun mereka memprotes, kekalahan mereka tidak perlu disalahkan Mereka mendapat tekanan karena jumlah prajurit Cheng banyak sekali Mereka juga menyatakan bahwa kemenangan pihak Siaupo tidak membawa kegemilangan bagi kerajaan Cheng Siaupo marah sekali mendengar protes mereka Dia segera menyuruh beberapa anak buahnya untuk menggiring dua tawanan Loset ke hadapannya Begitu mereka masuk ke tendah Siaupo Anak muda itu langsung menyerahkan dua butir dadu kepada kedua tawanan itu Ayo, kalian lempar dadu itu bentaknya Melempar dadu merupakan permainan sejak zaman dulu bagi dunia barat Caranya pun tidak berbeda dengan Tiongkok Tentu saja kedua tawanan itu tahu bagaimana kera memainkannya Namun mereka tidak mengerti untuk apa sengpang lima musuh yang masih muda itu meminta mereka melempar dadu Karena merasa tidak merugikan pihak manapun Mereka segera melemparkan dadu ke atas meja seperti apa yang disuruh Siaupo Kedua butir dadu itu berputar yang satu menunjukkan tujuh titik Sedangkan yang lainnya menunjukkan lima titik Siaupo menunjuk kepada tawanan yang dadunya menunjukkan lima titik Kau sudah kalah, mampuslah dia menoleh kepada seorang congpeng dan memberi perintah Bawa dia keluar dan penggal kepalanya Empat orang congpeng segera menghiakan Lalu mereka menyeret tawanan itu keluar Tidak lama kemudian mereka kembali lagi dengan membawa batok kepala orang itu Tentu saja ke sebelas tawanan yang lain terkejut setengah mati melihat hal itu Wajah mereka langsung berubah pucat pasi Siaupo menunjuk lagi kepada dua tawanan loset lainnya Sekarang giliran kalian berdua yang melempar dadu katanya Sudah pasti kedua tawanan itu tidak sedih jiwa mereka dijadikan pertaruhan dalam permainan tersebut Karenanya serem tak mereka berteriak Kami tidak mau baik, tidak apa-apa kalau kalian memang tidak mau Siaupo menolahkan kepalanya kepada empat orang congpeng tadi dan menurunkan perintah Seret kedua-duanya dan penggal kepala mereka dalam sekejap mati kembali dua orang tawanan kehilangan batok kepalanya Sekali lagi Siaupo menunjuk kepada dua orang tawanan loset yang lainnya Sekarang giliran kalian berdua Kedua orang itu sadar apabila mereka menolak Mereka berdua pasti akan mengalami nasib yang tragis seperti keduarkannya barusan Tapi kalau mereka bersedia melemparkan dadu Masih ada kesempatan 50% untuk hidup Dengan ragu-ragu mereka masing-masing mengambil sebutir dadu Baru saja mereka bermaksud melemparkannya Tiba-tiba salah seorang rekan tawanan itu mengangkat telunjuknya ke atas Biar aku saja yang melempar Katanya kepada Siaupo sikapnya sombong sekali Siaupo tertawa Bagus! Ternyata kau berani menentang aku Nah, kau dulu yang lempar katanya Tawanan itu melemparkan dadunya Dia memperoleh 7 titik Sedangkan Siaupo memperoleh 10 titik Sekali lagi Siaupo tertawa Bagaimana tanyanya? Mimik wajah tawanan itu menunjukkan kekecewaan Memang nasibku saja yang sedang apes Apalagi yang harus ku katakan ketika kau datang ke negara kami Berapa banyak bangsa kami yang telah kau bunuh? Tanya Siaupo pula Tawanan itu tampak agak bingung Aku tidak ingat lagi Mungkin paling tidak ada 7 atau 18 orang Kau boleh membunuhku sekarang Pokoknya aku masih tidak merasa dirugikan Sahutnya berani Siaupo memberi perintah untuk memenggal kepala orang itu Lalu menunjuk kepada seorang tawanan lainnya Dengan gemetar orang itu melemparkan dadu tersebut ke atas meja Setelah bergerak ke sana kemari Jumlah yang ditunjukkan sebanyak 11 titik Berarti kesempatan untuk menang besar sekali Siaupo bermaksud mencurang Lagi pula dia memang ahlinya melempar dadu Namun kali ini ternyata gerakan tangannya kurang meyakinkan Angka yang terlihat justru hanya 2 titik Untuk sesaat dia sampai tertegun Kemudian dia tertawa terbahak-bahak Aku menang serunya Jumlah dadu yang ku lemparkan 11 titik Sedangkan jumlah dadumu hanya 2 titik Bagaimana mungkin kau yang menang sahut tawanan itu cepat Kali ini jumlah yang kecil lah yang menang Yang besar justru kalah kata Siaupo senaknya Tawanan itu merasa tidak puas Tentu saja yang jumlahnya besar yang menang Di negara Loset kami peraturannya juga begitu Mimik wajah Siaupo langsung berubah sehingga tidak sedap dilihat Sekarang kau ada di negara Loset atau negara Tiongkok Tanyanya dengan suara tajam Negara Ti, Tiongkok, sahut tawanan itu gugup Kalau tahu kau ada di negara Tiongkok Maka peraturan Tiongkok lah yang dipakai Lain kali kalau aku mengunjungi negara Loset Baru kita gunakan peraturan negaramu itu Mampuslah kau kembali Siaupo memerintahkan anak buahnya Agar menyeret orang itu keluar untuk dipenggal kepalanya Setelah itu kembali dia menunjuk kepada seorang tawanan Loset lainnya Tampaknya tawanan yang satu ini lebih cerdas dari teman-temannya yang lain Sebelum melemparkan dadu, dia bertanya terlebih dahulu Kalau menurut peraturan Tiongkok Kali ini yang besar yang menang atau yang kecil yang menang Menurut peraturan negara kami Bangsa Tiongho Allah yang menang Kalau biji dadu yang dilemparkan bangsa Tionghoa kecil Maka yang kecil yang menang Kalau biji dadu yang dilemparkan bangsa kami menunjukkan jumlah besar Maka yang besarlah yang menang Tawanan itu kesal sekali dibuatnya Kau benar-benar keterlaluan itu namanya Tidak pakai peraturan tentara Loset yang datang ke negara kami Dan sembarangan merebut tempat serta membunuh orang Bukan bangsa kami yang datang ke negaramu untuk membunuh bangsamu Coba kau katakan Siapa yang keterlaluan dan tidak tahu aturan tawanan itu terdiam Cepat lempar dadunya bentak Siaupo Biar bagaimana toh aku yang akan kalah Buat apa melempar dadu lagi Kata tawanan itu Tidak mau Mampuslah kau teriak Siaupo Kembali dia memanggil seorang tawanan Loset Untuk maju ke depan Orang itu bertubuh tinggi besar Wajahnya penuh dengan cambang Budak Cina Kau tidak perlu main gila Bunuh saja aku sesuka hatimu Kali ini jumlah kalian banyak Lagi pula kalian bersembunyi di bawah salju Lalu tiba-tiba menyerbu keluar Menang juga tidak perlu dibanggakan Suatu hari pasukan besar negara kami akan menyerang kembali Dan membunuh kalian semua Katanya dengan suara keras Jadi karena kalian berhasil kami ringkus Lalu kalian merasa tidak puas Tanya Siaupo Tentu saja tidak puas sahut tawanan itu dengan berani Dalam anggapanmu Kalau kita berhadapan dengan jumlah yang sama Maka pihakmu yang akan meraih kemenangan Begitu tanya Siaupo pula Dengan sombong tawanan itu menjawab Sudah pasti Bangsa Loset kami satu orang bisa mengalahkan bangsa kalian lima orang Kalau tidak Kami juga tidak berani datang ke negara Tiongkok kalian Aku berani bertaruh denganmu Kau perintahkan lima orang dari pihakmu keluar ke depan Suruh mereka berkelahi denganku Kalau kalian menang Silahkan penggal kepalaku Tapi kalau aku yang menang Kau harus melepasku Orang ini merupakan prajurit yang gagah dalam pasukan Loset Tenaganya besar sekali Dia melihat setiap prajurit yang dipimpin Siaupo Rata-rata lebih pendek satu kepala darinya Maka biarpun satu lawan lima Kemungkinan menangnya masih lebih besar Sejak tadi Song Ji duduk di samping Mendengar nada suara orang itu yang sombong Hatinya jadi mendongkol Orang Loset Tidak ada gunanya kau sesumbar Wanita Cina saja masih dapat mengalahkan dirimu Katanya sambil berdiri dan berjalan ke samping Siaupo Tawanan itu melihat tubuh Song Ji yang kecil sekali Wajahnya juga cantik jelita Dia menjadi gelis sehingga tertawa terbahak-bahak Apakah kau ingin melawan ku tanyanya Siaupo menyuruh seorang Cong Penglepaskan tali yang mengikat kedua tangan tawanan tersebut Sambil tersenyum dia berkata Seng Ji ku yang baik Biar dia rasakan kelihayan wanita Cina kita Wanita Cina bisa berbahasa Loset Bagus sekali Bagus sekali seru tawanan itu Bahasa Loset Song Ji masih kalah jauh dibandingkan dengan Siaupo Karenanya dia tidak sudi banyak bicara Tangan kirinya memukul ke depan Sebuah jurus pukulan dilancarkan ke arah muka tawanan itu Tawanan itu cepat-cepat menundukkan kepalanya Namun dalam saat yang bersamaan Song Ji juga mengirimkan sebuah tendangan Perut si tawanan telak terkena sehingga orang itu terkejut setengah mati Sambil meraung keras-keras Kedua tinjunya menghantam ke depan Dia adalah jago tinju di negara Loset Gerakannya cepat dan tinjunya kuat sekali Song Ji bisa melihat kehebatan orang itu Dia berkelebat ke bagian punggung si tawanan Dan dengan gerakan yang indah dia mengeluarkan sebuah jurusandalannya Klak, klok, terdengar suara keras dua kali berturut-turut pinggang kiri dan kanan Si tawanan kembali terkena tendangan maut Song Ji Tawanan itu menjerit kesakitan Kau menggunakan kaki, curang Curang teriaknya marah Rupanya ada peraturan bagi bangsa Loset yang sedang mengadu tinju Mereka tidak boleh menggunakan kaki untuk menyerang lawan Ini negara Cina, berkelahi juga harus mengikuti peraturan Cina Kata Xiaopo sambil tertawa Menggunakan carol set aku juga akan menang seru Song Ji Secepat kilat tinju kanannya menghantam ke depan Tawanan itu berusaha menangkis Ternyata jurus yang dikerahkan Song Ji adalah jurus tipuan Belum apa-apa dia sudah menarik kembali tinju kanannya Sementara itu tinju kirinya sudah bergerak pula ke depan Berulang kali hal ini terjadi Sebetulnya tidak berbeda dengan adu tinju di negara Loset Kadang-kadang lawan justru terkecoh dengan siasat ini Hanya saja gerakan Song Ji jauh lebih cepat beberapa kali lipat dibandingkan orang-orang Loset Tawanan itu menangkis beberapa kali Namun setiap kali dia gagal Akhirnya dia tertawa terbahak-bahak Permainan wanita Cina juga tidak berarti Belum lagi kata-katanya selesai Kedua pipinya sudah terkena pukulan tinju Song Ji Dia jadi marah sekali kedua tangannya langsung menghantam ke atas dan ke bawah secara serampangan Song Ji menggeser tubuhnya sedikit untuk menghindar Kedua jari terunjuk dan jari tengahnya menjulur ke depan Tau-tau tayang hiat orang itu sudah ditotoknya Tawanan itu merasa kepalanya pusing tujuh keliling Tubuhnya terhuyung-huyung Song Ji mencelat ke atas melampaui tubuh si tawanan Pelapak tangannya menepuk bagian belakang kepala lawannya Meskipun tubuh tawanan itu tinggi besar Namun dia juga tidak sanggup menahan diri dari pukulan Song Ji Tubuhnya terkulai di atas tanah dan tidak sanggup bangkit kembali Siopo senang sekali melihatnya Dia menggandeng tangan Song Ji lalu di depaknya kepala tawanan itu satu kali Apakah kau sudah merasa puas sekarang tanyanya Tawanan itu masih merasa pusing Wanita Cina menggunakan ilmu, sihir, dukun wanita yang Siopo marah mendengar makiannya terhadap Song Ji Dan segera menukas ucapan orang itu Babi busuk, ilmu sihir apa? Serep dia keluar dan penggal kepalanya Kalian para prajurit loset Siapa yang masih belum puas? Aku keluar dan kita mengadakan pertandingan lagi Teriaknya keras Sisa lima orang tawanan itu saling memandang Mereka melihat siher chules yang tenaganya besar saja sudah dikalahkan dengan mudah oleh perempuan di samping panglima itu Tentu mereka juga bukan tandingannya Tidak ada seorang pun yang berani mengajukan diri Kalau kalian menyatakan takluk Maka aku tidak akan membunuh kalian Bila tidak Coba saja adu lempar dadu lagi denganku Kita gunakan care, tiongkok Yang bisa mengalahkan aku boleh terus hidup Kata Siopo pula Dia membuat gerakan isyarat dengan tangannya yang artinya memenggal kepala orang Kelima tawanan itu berpikir dalam hati Kalau menggunakan care china Berapa jumlah dadu yang keluar pun tetap kau yang menang Salah seorang di antaranya segera membungkukan tubuhnya memberi hormat dan berkata Aku menyatakan takluk bagus Ambil arak dan daging Kasih dia makan seru Siopo Beberapa orang congpeng segera mengambil arak dan daging semangkok penuh Setelah itu dia melepaskan ikatan tangan si tawanan dan mempersilahkannya makan Negara Loset dingin sekali Setiap penduduknya suka minum minuman keras Meskipun Siopo sendiri tidak begitu suka minum arak Namun persediaan yang dibawakan para anak buahnya merupakan arak kelas 1 Sehingga baunya harum sekali Keempat orang tawanan lainnya masih ragu-ragu Namun ketika mencium bau harum arak Air liur mereka terasa akan menetes Dan saat melihat rekannya makan minum dengan lahap Rasa yang menggelitik dalam perut mereka tidak tertahankan lagi Satu persatu segera menyatakan takluk kepada Siopo Beberapa orang congpeng diperintahkan untuk melepaskan ikatan tangan mereka Lalu seperti rekannya yang pertama Mereka juga disediakan arak dan daging Semuanya makan dengan lahap Kalau mengingat kembali bahwa jiwa mereka berhasil diselamatkan bahkan diberi makan minum yang enak Mereka bersyukur sekali Beramai-ramai mereka menyatakan terima kasih kepada Siopo Beberapa di antaranya malah minum sampai mabuk Mereka menari-nari dan bernyanyi Tentu saja para prajurit Siopo tidak mengerti lagu apa yang mereka nyanyikan Tapi kalau didengar lama-lama Iramanya lumayan juga Selama beberapa hari berturut-turut Komandan barisan terdepan Hoya U berhasil lagi meringkus beberapa tawanan Loset Kadang-kadang jumlahnya mencapai 17 orang Paling sedikitnya 1-2 orang Siopo sengaja menjalankan siasatnya Para tawanan itu tidak langsung dibunuh Melainkan dibiarkan bertemu dengan beberapa kawannya yang sudah menyatakan takluk Dari mulut rekan-rekannya itulah Para tawanan itu mengetahui apabila mereka mau diajak melempar dadu dengan Siopo Satu per satu pasti dihukum penggal kepala Namun apabila mereka menyatakan takluk Setiap hari mereka malah disediakan arak mahal dan makanan yang enak-enak Oleh karena itu, setiap tawanan yang berhasil ditangkap Boleh dibilang semuanya menyatakan takluk Bangsa Loset adalah bangsa yang besar Saking besarnya negara itu, perekonomian mereka jadi kacau Banyak penduduknya yang hidup di jalan sesat Umpamanya mencuri, merampok atau membunuh pun dihalalkan agar bisa menyambung jiwa keluarganya Demikian pula para tentara negara itu Mereka tidak merasa takut terhadap siapapun Selama ini sikap mereka sombong sekali Apalagi setelah berhasil menduduki wilayah China Dan dalam anggapan mereka rakyat China terlalu lemah Serta tidak berani memberikan perlawanan Sampai Siopo membawa pasukannya datang ke daerah tersebut Dan langsung memamerkan hukuman penggal kepala Mereka baru tahu kelihayan bangsa China Pada saat itu, komandan pasukan Kolicin telah mendapat perintah dari Ratu Sofia Agar kembali ke Moskow untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi Sedangkan panglima perang yang memimpinnya kelang bernama Alexi Tolbusin Beberapa kali dia mengirim pasukan kecil untuk meninjau daerah Liao Tong Tapi semuanya hilang tanpa kabar berita Tolbusin menyuruh orang menyelidiki masalah ini Namun tetap tidak mendapat jawaban yang memuaskan Dia segera sadar ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini Akhirnya dia mengambil keputusan untuk memimpin 2.000 orang rajuritnya Dan menyelidiki sendiri apa yang telah terjadi Dalam perjalanannya, Tolbusin tidak melihat apa-apa yang mencurigakan Apabila mereka bertemu dengan penduduk China yang kebanyakan merupakan petani Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk membakar ladang orang tersebut dan membunuh pemiliknya Kira-kira menempuh perjalanan sejauh 20 li Tiba-tiba dia mendengar derap suara kaki kuda Serombongan pasukan berkuda mendatangi ke arahnya Tolbusin segera memerintahkan anak buahnya untuk berpencar Tampak serombongan prajurit kerajaan Cheng dengan menunggang kuda menyerbu ke arah mereka Prajurit kerajaan Cheng langsung membidikan anak panah Tolbusin tertawa terbahak-bahak melihatnya Bangsa China yang bodoh hanya bisa membidikan anak panah Mana bisa melawan pasukan kita yang mempunyai senjata api lengkap katanya Dia langsung menurunkan perintah untuk melepas tembakan Dalam waktu yang singkat belasan prajurit Cheng telah terkulai dari kuda masing-masing Dari antara pasukan berkuda Cheng terdengar suara teriakan keras Mereka segera memutar arah dan lari ke selatan Tolbusin tidak sudi melepaskan mereka begitu saja Dia memerintahkan para serdadunya untuk mengejar Kuda yang ditunggangi prajurit kerajaan Cheng merupakan kuda-kuda pilihan Larinya cepat sekali Untuk sesaat pasti tidak bisa tersusul setelah mengejar kurang lebih 7-8 li Tiba-tiba serdadu loset melihat ada sebuah bendera kuning bergambar naga terpanjang pada dahan sebatang pohon Setelah agak dekat mereka baru tahu bahwa prajurit kerajaan Cheng mendirikan beberapa puluh tenda di sana Serdadu loset segera melepaskan tembakan serombongan prajurit kerajaan Cheng berhamburan keluar dan membidikan anak panah Setelah itu mereka melompat naik ke punggung kuda dan melarikan diri ke arah selatan Selamat menikmati Selamat menikmati